Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Gunfire di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Valkyrie tahun 2008 film ini berlatar belakang Nazi Jerman pada masa perang dunia kedua dan menceritakan pemberontakan plot 20 Juli 1944 yang dilakukan oleh para perwira tentara Jerman untuk membunuh Adolf Hitler baiklah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kupas filmnya Tunisia Afrika Utara divisi Panzer Jerman ke-10 seorang kolonel yang bernama Stauffenberg sedang menulis diari di dalam bukunya Stauffenberg menuliskan apa yang selama itu dirasakan olehnya dia merasa apa yang dilakukan Nazi saat itu salah di kesatuan para perwira sudah tersebar kemuakan tentang berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Nazi pembunuhan warga sipil penyiksaan dan pembantaian Yahudi dalam bukunya Stauffenberg juga menulis tugasnya bukan hanya sebagai perwira dan tidak untuk menyelamatkan negaranya tetapi untuk menyelamatkan nyawa manusia dirinya juga tidak menemukan seorang jenderal pun yang berani melawan Hitler di dalam bukunya kolonel Stauffenberg berkata dia akan melakukan sebuah perubahan di Medan Tugas Afrika Kolonel Stauffenberg bertemu dengan seorang jenderal dia meminta agar beberapa orang tawanan perang untuk dibebaskan tetapi sang jenderal menolaknya Hai beberapa saat kemudian suara tembakan terdengar pasukan dari Royal Air Force menembakinya dari udara kolonel Stauffenberg teluka parah dia kehilangan tangan kanan dan mata kirinya Jerman Front Timur semolek Rusia seorang pemimpin Nazi Adolf Hitler datang bersama para jenderal untuk menggelar rapat di sana Mayor Jenderal Trasko berusaha membunuh Hitler dengan meletakkan sebuah bom di dalam botol minuman Perancis Hai kemudian diberikannya botol minuman tersebut kepada Kolonel Brand salah satu rombongan Hitler Hai Mayor Jenderal Trasko menunggu kabar atas kematian Hitler akibat bom yang diletakannya di dalam botol minuman Perancis tersebut ternyata kabar buruk terjadi Hitler dan rombongan sampai dengan selamat dan keesokan harinya Mayor Jenderal Trasko terbang ke Berlin untuk mengambil botol tersebut Hai di rumah sakit umum militer pertama Kolonel Stauffenberg dirawat dan sedang dijenguk oleh sang istri Kolonel Stauffenberg masih terbaring lemas di tempat tidur kemudian Stauffenberg terbangun dan memberikan rencana kepada para anggotanya sebagai tanda kehormatan di medan tugas malam itu di ruang rapat Kolonel Stauffenberg mendapat kabar bahwa salah satu anggota komite rahasia Mayor Jenderal Oster ditangkap Gestapo Jenderal Obrick lalu menunjuk Kolonel Stauffenberg sebagai pengganti Oster kemudian memperkenalkannya kepada para Jenderal Kolonel Stauffenberg dipindah tugaskan di Kementerian Perang Jerman Nazi dan menjadi kepala staf tentara Jerman dibawah pengawasan Jenderal Fromm dalam rencana membunuh Hitler Kolonel Stauffenberg juga mengangkat seorang ajudan bernama Lieutenant Haften 7 Juni 1944 Fromm memperkenalkan Stauffenberg kepada Hitler di kediaman pribadi Hitler di Berhof di kesempatan itu Stauffenberg meminta Hitler untuk menandatangani sebuah surat operasi Valkyrie operasi yang akan dijalankan setelah rencana pengeboman untuk menangkap pasukan SS, Gestapo, dan antek-antek Nazi tanpa pikir panjang Hitler menandatangani surat tersebut Stauffenberg diminta untuk membunuh Hitler dan Herrick Himmler dengan meledakan bom di Wolf Leir tempat dimana rapat yang akan dihadiri Hitler dengan bantuan Kolonel Mer, Stauffenberg diajari bagaimana cara mengaktifkan bom tersebut dia juga dibantu oleh Jendral Erich, pimpinan operator telekomunikasi di Wolf Leir yang akan mematikan seluruh jaringan komunikasi di sana jam setengah sembilan pagi di kantor surat kabar tentara Jerman datang sebuah perintah dari kantor Jendral Obrik bahwa seluruh pasukan cadangan untuk bersiap mengambil tindakan di semua distrik militer termasuk di Berlin di Wolf Leir, pos pemeriksaan luar Kolonel Stauffenberg dan ajudannya pergi menghadiri rapat beberapa tentara berjaga di sepanjang jalan menuju Wolf Leir Stauffenberg dan Hafton tiba di Wolf Leir namun Himmler tidak ada di lokasi Jendral Beck tidak mengizinkan untuk pengeboman beberapa saat kemudian rapat pun selesai Hafton kebingungan mencari tas yang berisi bom Pasukan cadangan terpaksa harus dibubarkan Sepulang dari tempat rapat Fromm memarahi Obrik dan Stauffenberg Fromm tidak setuju jika pasukan cadangan disiapkan tanpa alasan yang tepat dan Fromm mengancam akan menangkap Stauffenberg dan Obrik jika menyiapkan tentara tanpa alasan Kemudian Stauffenberg dan Hafton menghadiri lagi rapat tersebut Sebelum memasuki ruang rapat Stauffenberg dan ajudannya meminta izin untuk mengganti baju Di ruang ganti tersebut Stauffenberg dan ajudannya sedang merakit bom Setelah beberapa menit merakit bom selesai dan bom telah aktif Stauffenberg menyuruh Hafton untuk mencari mobil untuk menuju ke bandara agar dengan cepat mereka dapat kembali ke Berlin Bom tersebut diletakkan di tas Stauffenberg dan ditaruh di bawah meja rapat dekat dengan Hitler Kemudian Stauffenberg menghilang dari tempat rapat Celakanya Tasnya dipindahkan oleh salah satu anggota rapat ke kaki meja Bom tersebut meledak Stauffenberg dan Hafton melarikan diri menuju ke bandara Sementara itu Vagable mematikan seluruh jaringan komunikasi di Woflair Di perjalanan Stauffenberg dan ajudannya membuang barang bukti di sepanjang jalan menuju ke bandara Dan mereka berhasil melarikan diri dan terbang ke Berlin Kemudian pasukan cadangan disiapkan kembali dan menunggu perintah Beberapa saat kemudian Pasukan cadangan mendapat kabar bahwa Hitler telah tewas Obrik menemui Fromm dan berkata Hitler telah tewas Stauffenberg muncul di ruangan Fromm dan menekan Fromm agar bergabung dengan mereka Akan tetapi Fromm menolak dan dikurung di sebuah ruangan Kemudian Obrik menyuruh pasukan cadangan Jerman untuk menangkap SS, Gestapo, dan antek-antek Nazi Ketika Mayor Remmer akan menangkap Goebbels Goebbels menghubungkannya pada Hitler dan menyadari bahwa mereka ditipu Operasi Valkyrie dihentikan dan Hitler memerintahkan agar para pemberontak ditangkap Terjadi baku tembak antara Stauffenberg dengan General Fromm Kemudian pasukan Remmer tiba dan menangkapi mereka General Fromm memutuskan untuk menembak mati mereka meskipun Hitler memerintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup Jenderal Beck memutuskan untuk bunuh diri dengan pistol Jenderal Fromm dan Jenderal Trisco bunuh diri dengan menggunakan granat dan pada akhirnya Stauffenberg, Obrick, Queen Helm, dan Hafton dieksekusi mati oleh para tentara Nazi dan film pun berakhir Mungkin segitu dulu rangkuman film yang kita bahas kali ini Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang bisa dipahami Jika kalian suka dengan video ini tinggal di subscribe aja ya Gun Sampai jumpa kembali pada film-film berikutnya Saya Gunfire pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh